Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kogito Ergosul Selamat datang di channel dosen senior Pada hari ini kita akan membahas Board Courtless dari Rio Selamat datang di channel dosen senior Terima kasih telah menonton Unboxing paket ini Saya membelinya di Tokopedia Harganya sekitar 500 ribuan Board ini cukup ergonomis Kekuatan Dia punya baterai 12V 1,5A Dia punya 2 baterai Dia punya 2 baterai Kemudian dia putarannya sekitar 1300 RPM Ini kita perlu beban Mata bor besi Sampai 10mm Dan mata bor kayu Sampai 21mm Oke Tapi dia tidak bisa untuk Apa ya Mengebor beton ya Karena dia tidak ada impact drill Oke kita akan coba Buka ya Paketnya Ya baterainya juga Lithium ion Oke Ya Kita buka paketnya Apa isinya Kopernya oke ya Cantik ya Kita dapat ada sebuah T-shirt Bacaannya sumo Ini kayaknya T-shirt untuk bekerja Satu garansi Dan ada karbon beras juga Oke Jadi tidak perlu beli karbon beras lagi Nah ini unitnya Banyak material karet Lalu ini baterai cadangannya Jadi memang ada 2 baterainya 12V Lalu ini adalah Pengecasnya Oke Kita juga dapat Mata bor Sama mata obeng Kita dapat mata bor Sama mata obeng 3 buah mata obeng 3 buah mata bor Sok Kita dapat itu ya Oke Cukup sih Itu aja kita dapat Oke Sekarang kita akan coba Melihat Apa aja sih Di dalam bor ini ya Baik Yang pertama adalah Batra ya Jadi kalau bukanya Itu harus ditekan Bagian atasnya Lalu lepas Oke Kalau masukinnya sih Oke Kalau dilepas Tidak ada daya ya Berarti kan Oke Masukin Disitu ada kekuatan newton meternya Bisa diatur ya Sampai 25an Begitu ya Kemudian ini ada percepatannya Cuma ada 2 percepatan Percepatan pertama Sama kedua Kemudian di bawah bor Tidak ada lampu ya Oke Iya It's okay Bagus ya Pegangannya juga karet Enak ya Enak Jadi tetap Asnya bor bor yang Sudah mulai Bagus ya Kualitasnya Oke Newton meternya bisa kita atur Ketika mengebor bagian bagian yang Keras Baik Itu bisa kita atur Oke Bahkan kita bisa atur Kedalam hanya untuk Melakukan Skrup Seperti itu Ya itu ada Reverse nya ya Jadi untuk membuka Dan menutup Ya Oke Banyak sih material karet Disini Oke itu ada Indikator baterai Dan Lubang Untuk melakukan Pengecasan Oke Ya itu lampunya ya Ada di bawah Tapi Ketika bornya kita lepas Ya Dia langsung mati Begitu ya Oke ini penampakannya Ini ya penampakan bornya Cukup Enak ya Dan bagus Oke bisa kita lihat disitu Rio cordless 12 volt Putarannya sampai 1300 RPM Oke Ada seri di atas ini Ya Ada Rio yang satu lagi Yang konsepnya adalah Impact Drill Ya Harganya sekitar 800 Peribuan Begitu Mata bornya cukup mudah Ya karena konsepnya Dia sudah Tidak perlu lagi Pakai kunci bor Jadi cukup Di pegang saja Lalu kita putar Reverse nya Oke Ini akan kunci sendiri Begitu ya Oke Oke Harus agak Ditahan Dulu ya Supaya rata Ya Oke Sudah Sekarang kita akan coba Mengembal ke Kayu keras Ini Ternyata cukup Mudah Ya Cukup mudah Cukup mudah Mudah Sekalibun Oke Nah Kita naikkan ke Percepatan Kedua Oke Jangan lebih mudah Tetapi Kita butuh Sedikit penekanan Tetapi Ketika kita Mau melakukan Pengeboran Ke kayu-kayu Yang betul-betul Sembarang Dan sangat keras Boryu ini Tidak akan Mampu Makan kadang-kadang Stuck Ya Makan pernah Matanya tertinggal Itu di Kayu keras tersebut Jadi biasanya Ini hanya untuk Kayu-kayu yang Cukup mudah Gitu ya Kalaupun dia keras Yang sedang Tidak pernah Keras Oke Demikinlah Review Dari Boryu ini Ya Jangan lupa Klik Like, Share And Subscribe Channel ini Dan jangan lupa Bagikan Channelnya Kepada Orang-orang yang Menggunakan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kogito Erkusul Sampai jumpa Di video Selanjutnya Selamat mal Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.